Bismillahirrahmanirrahim Diterangkan oleh Para ulama Luasannya Jihad itu Memiliki beberapa macam Memiliki beberapa Beberapa jenis Yaitu Jihad Melawan hawa nafsu Kemudian jihad Melawan syaitan Kemudian juga jihad Melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafiqil Tentunya orang yang Paling sempurna adalah orang yang Menjalankan Kompat Dari tingkatan-tingkatan Jihad ini Semakin dia Menyempurnakan Keempat dari tingkatan jihad ini Maka semakin sempurna Keimanannya dan keislamannya Maka Nabi kita Muhammad SAW Adalah orang yang paling sempurna Dan paling mulia Di sisi Allah SWT Karena beliau adalah orang yang telah menyempurnakan Tingkatan-tingkatan jihad yang empat ini Beliau adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT Dengan Melawan hawa nafsunya Melawan syaitan Dan juga melawan orang kafir Sejak diutusnya beliau oleh Allah SWT Sampai Wafatnya beliau Sallallahu alaihi wasallam Beliau Beliau Telah berdakwah Menyampaikan agama ini Beliau telah Bawakan berbagai Jihad Pelawanan orang kafir Dalam berang pertempuran Yang dimulai dari Perang Badr Sampai terakhirnya Yaitu Perang Tabuk Ada sekitar 20 perang Jihad yang dilakukan oleh Nabi SAW Maka Sudah semestinya Seorang muslim Untuk Berusaha Ketika Ada Kemampuan Dan ada Dan ada syariatnya Untuk melakukannya Disyariatkan Untuk melakukannya Maka dia melakukannya Sesuai dengan syariat Namun Sebagai mana ditanyakan oleh penanya tadi Bahwasannya Memang jihad melawan hawa nafsu Itu adalah Merupakan asasnya Fondasi dari Keempat jihad ini Atau dari ketiga jihad yang lainnya Dikatakan oleh Syekh Salil Fawzan Rahimahullah Hafizahullah Wa jihadun nafsi Hual aslu Wa huwal asas Wa ma'adahu Far'un alaih Maka jihad melawan hawa nafsu Itu merupakan Prinsip Dan merupakan dasar Dari jihad-jihad yang lainnya Maka Sebagai mana juga diseritakan Wala al-imam Ibn Qayyim Rahimahullah Yang maknanya Bagaimana seorang akan melawan Orang-orang kafir Sementara Dia tidak mampu Untuk melawan musuh Yang ada bersama dirinya Yang ada di sisinya Yaitu hawa nafsunya Maka tentunya seorang Harus Perusahaan untuk berjihad Melawan hawa nafsunya Seperti mana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang berjihad Berjihad adalah orang yang Berjihad melawan hawa nafsunya Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka barang sahabat yang belum berjihad Melawan hawa nafsunya Untuk menjalankan perintah-perintah Allah Belum berjihad Melawan hawa nafsunya Untuk meninggalkan narangan-narangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Mungkin dia akan berani berjihad Berjihad melawan musuhnya di luar Yang dia melawan dirinya sendiri Tidak bisa Oleh karena itu Jihad Melawan hawa nafsunya Berkara yang Merupakan perkara yang dasar Bagi orang-orang yang ingin menjalankan jihad yang lainnya Dan sesungguhnya Kemenangan kaum muslimin Ketika berjihad dengan orang-orang kafir Itu bukanlah karena kekuatan semata Bukan Tetapi karena perkolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah akan menolong hamba-hambanya yang Telah berjihad Melawan dirinya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga justru kemenangan itu Adalah Karena setelah dia itu menang dalam melawan hawa nafsunya Sehingga Allah menangkan dirinya Kita dapatkan beberapa Dalam sejarah Dalam kisah Perangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam perang badar misalnya Dalam jumlah yang sedikit Yang orang-orang kafir Hampir tiga kali lipatnya Namun kaum muslimin Bisa mengalahkan Dengan jumlah yang sedikit Bisa mengalahkan jumlah yang sangat besar Ini menunjukkan Kemenangan Bukan karena sebab kekuatan Tetapi karena sebab Pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kemenangan Adalah karena Sebab jihadnya Seorang kepada hawa nafsunya Ditundukkan Untuk menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjelarang-larangannya Dan kekalahan Adalah bukan karena Kekuatan musuhnya Tetapi karena Orang tadi lalai Dari Berjihad kepada hawa nafsunya Begitulah berhadap syaitan Bukan karena kehebatan syaitan Seorang kalah dengan syaitan Tetapi karena Dia telah berpaling Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena dia tidak berjihad Melawan hawa nafsunya Untuk menjalankan Perintah-perintah Allah Dan meninggalkan Larang-larangannya Maka Kepulian syaitan pun Bisa menguasai Yang pada dasarnya Bukan karena kehebatan syaitan Dan bukan karena kekuatan syaitan Tetapi karena Kelemahan dirinya Di dalam Berjihad Melawan hawa nafsunya Untuk Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Syaitan pun Memasuki dirinya Maka Ini menunjukkan tentang Pentingnya jihad Melawan hawa nafsu Di samping juga jihad yang lainnya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Menetapkan adanya musuh Bagi Hamba-hambanya Bagi Kemuslimin Musuh yang tiga Sebagai ujian Bagi orang tersebut Yaitu Hawa nafsunya Kemudian syaitan Dan juga Orang-orang Kafir dan Orang-orang Munafiqin Maka jihad Terhadap Hawa nafsu Dengan cara Dia Menjalankan Perintah-perintah Allah Dan menjauhi larang-larangannya Dan ini tentu saja Harus dimulai dengan Menuntut ilmu Mengamalkan Mengamalkannya Dan berda'wah Dan bersabar Kemudian setelah itu Berjihad Hawa syaitan Dengan Mendustainya Dengan Tidak mengikuti Jejak-jejaknya Tidak mengikuti Was-was yang Atau Rayuan-rayuan Yang disampaikan oleh Syaitan Nah Yang dikatakan Dalam Al-Quran Kemudian jihad Melawan Orang-orang kafir Atau Sebelumnya jihad Melawan Orang-orang Munafiqin Ini dengan Mengingkari Maksiatnya Kalau Mampu dengan tangannya Kalau tidak mampu Dengan pesannya Atau minimal Kalau tidak mampu Maka Dengan hatinya Iaitu tidak Mendekatinya Dan menjauhi Dari kemaksiatan Yang dilakukan oleh Orang-orang Nah Sebagaimana Dari sabda Kalau Nabi S.A.W Karena sahabat Melihat kemungkaran Maka Rubah Dengan tangannya Kalau tidak mampu Dengan pesannya Kalau tidak mampu Dengan Dengan hatinya Dan ini adalah Serendah-rendah Iman Nah Maka harus Kalau dengan hati Ini harus Wajib Karena Dalam keadaan Apapun Ini tidak akan Bermakorot Orang yang mengingkari Dengan hati Tidak akan mendapatkan Maksiatan Maka Barang sahabat Yang tidak Melakukannya Maka dia tidak Memiliki sifat Iman Nah Nah Masyurah Huzmin Rahimani Warahimakumullah Ini jihad Lawan orang-orang Munafiqin Dengan Dengan lesan Atau dengan tangannya Kalau memang Berbuat kemaksiatan Dan dia mampu Mengingkarinya Atau kalau tidak Dengan lesannya Dengan membantah Subhat-subhatnya Dengan menjelaskan Kesalahan-kesalahannya Kebatiran-kebatiran Yang disebarkannya Karena Perlu diketahui Wasanya Ada diantara Komisimin Yang mereka adalah Orang-orang Munafiqin Dan mereka Sangat berbahaya Nah Mereka ingin Merusak Yang ingin Memecahbilah Komisimin Dan ingin Menumbuhkan Permusuhan Di antara Komisimin Maka Allah Telah merintahkan Kita untuk Berjihad Melawannya Berjihad Melawan Orang-orang Kufar Dan orang-orang Munafiqin Nah Di dalam Firmannya Jaih dil kufar Wal munafiqin Berjihadlah Kalian melawan Orang-orang kafir Dan orang-orang Munafiqin Kemudian Jihad Melawan Orang-orang kafir Ini dilakukan Dengan hatinya Dengan resanya Dengan hartanya Dengan jiwanya Nah Berjihad Dengan hartanya Disebutkan Dalam banyak Ayat pula Kalau dia Tidak mampu Dengan badannya Dengan hartanya Kalau tidak Mampu Dengan hartanya Dan tidak Mampu Dengan Apa namanya Dengan Kalau tidak mampu Dengan hartanya Maka dengan Badannya Kalau tidak mampu Dengan badannya Maka dengan Hartanya Dan seterusnya Ini perkara yang penting Namun Semuanya harus Didasari dengan Jihad Melawan Hawa nafsu Wallahu ta'ala Ta'ala Alhamdulillah Terima kasih Tidak mampu Apakah Mengambil Mengambil Salah satunya Sesuai Dengan Keinginannya Apabila Sudah Setelah Setelah Pada Contoh Perkara Yang tadi Apa yang Harus Dilakukan Apakah Mengambil Salah satunya Sesuai Dengan Keinginannya Terima kasih Kemudian Kemudian Pada Satunya Amin Amin Untuk menjawab Pertanyaan ini Kita Kita bacakan Fatwa Dari Rajinah Al-Jaimah Yang dibimbing oleh Syihab Abdulaziz Ibn Abdullah Bin Bas Rahimah Allah Diantaranya Disebutkan Di sana Fatwa Yang mungkin Bisa Menjadi Salah satu Jawaban Dari Pertanyaan Ini Yaitu Disebutkan Oleh Mereka Setelah Mereka Memuji Allah Subhanahu Dan Berselawat Kepada Rasulnya Memberikan Selawat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Dikatakan Al-Aslu Anna Al-Wajiba Ala Al-Muslim Anjad Tabi'a Kitab Allah Wasunata Rasulihi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Yasta'inu Bikalami Ahdin Ilmi Pada asalnya Pada prinsipnya Yang wajib Ini yang harus kita ingat Yang wajib Bagi setiap Muslim Itu adalah Mengikuti Al-Quran Dan mengikuti As-Sunnah Dan menjadikan Ucapan-ucapan Para ulama Sebagai alat Untuk memahami Al-Quran Dan As-Sunnah Sehingga Ucapan-ucapan Para ulama itu Adalah Sebagai Alat Dan bukan Sebagai Yang diikuti Sehingga Ucapan-ucapan Para ulama Ini kita gunakan Untuk Membantu kita Dalam mengikuti Al-Quran Dan As-Sunnah Untuk membantu kita Memahami Al-Quran Dan As-Sunnah Dan bukanlah Ucapan para ulama itu Yang kemudian Dijadikan sebagai Dalil Dijadikan sebagai Yang diikuti Tanpa melihat Apakah Sesuai dengan Al-Quran Apakah tidak Dan begitulah Para ulama Semuanya Para ulama Melintahkan kita Al-Quran Dan As-Sunnah Dan penjelasan Penjelasan Para ulama Di dalam Kitab-Kitab mereka Itu adalah Dalam rangka Untuk Menjelaskan Kepada umat ini Mengikuti Al-Quran Dan As-Sunnah Memahami Memahami Al-Quran Dan As-Sunnah Sawa'un Untusiba Ila Madhabin Minal Madhaib Al-Arba'a Amlam Yantasib Walayalzamhu Al-Intisab Ila Syain Minha Apakah Ucapan Para ulama Tadi Merupakan Salah Satu Dari Empat Madhab Apakah Bukan Dari Empat Madhab Yang Terkenal Yang Al-Quran Yang terkenal Di Kalian Kau Muslimin Itu Madhab Hanafiyah Madhab Shafi'iyah Madhab Madhab Maliki Madhab Shafi'i Madhab Hanafi Atau Madhab Hanbali Apakah Ucapan Ucapan Para ulama Tadi Adalah Dari Keempat Ulama Ini Atau Yang Menisbahkan Kepada Empat Madhab Ini Apakah Yang Tidak Menisbahkan Kepada Madhab Ini Ini Tidak Menjadi Patokan Tidak Harus Harus Ada Dari Empat Madhab Ini Harus Mengikuti Salah Satu Dari Madhab Ini Tidak Ada Keharusan Yang Demikian Tadi Karena Siapapun Para ulama Itu Tidak Dari Para ulama Yang Maksum Yang Bebas Dari Kesalahan Namun Yang Maksum Yang Bebas Dari Kesalahan Adalah Yang Tidak Ada Kesalahannya Adalah Al-Quran Dan Sunnah Dan Ijma' 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 Para Sahabat Ini Adalah Perkara Yang Maksum Meskipun Individu Individunya Bukan Maksum Namun Ijma' Adalah Maksum Dikatakan Dalam Fatwa Tersebut Hada Inkana Istatih Istimbatal Ahkam Binafsi Aul Isti'ana Biba'd A'imad Al-Fikhil Islami Ditawafuri Asbab Hada' Adaihi Wantifa'ul Mawani' Indah Fa'innahu Ya'kudu Al-Hukma Binafsih Wala' Adaihi Exke' Ijma' Yutuf Al-Fikhil E'li Anil Anil Al-Fikhil Mawani' Amma Al-Fikhil 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 Fakallah Al-Fikhil Minha Mansoob Al-Fikhil 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 Orang yang mampu Tadi seperti itu Orang yang mampu Untuk melihat ucapan para ulama Untuk mengambil Peterangan para ulama Yang mampu maka dia Bisa Mencari dengan sendirinya Dengan pertolongan ucapan para ulama Untuk mengetahui Hukum-hukum Islam Kalau dia bisa mengambil istimbad Dengan sendiri Dia bisa mampu untuk mengambil istimbad sendiri Dan bisa meminta Pertolongan dengan ucapan para ulama Karena dia memang memiliki kemampuan untuk itu Maka dia tidak mengabat Mengambil hukum tersebut Yang penting dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Itu yang wajib Namun kalau dia tidak mampu Tidak mampu untuk Mengambil istimbad Dari Al-Quran dan As-Sunnah Tidak mampu untuk Mencari perkataan para ulama Dalam masalah tersebut Maka pada saat itu Dia mengikuti Orang yang Paling Alim Orang yang dia ketahui Paling mengerti dalam masalah itu Dan kemudian dia mengikutinya Tidak mengapa Kalau memang dia tidak Mampu Tidak ada kemampuan untuk Mencari galilnya Tidak ada kemampuan untuk mengambil Keterangan para ulama Dalam masalah tersebut Maka dia mengikuti orang yang Alim Orang yang Amanah Dalam ilmunya Tidak harus Apakah itu Mengikuti salah satu masalah Yang empat atau tidak Tidak harus Ada pun empat masalah tadi Empat masalah yang ada Itu yang kemudian Dikenal dengan Masalah-masalah tadi Empat masalah tadi Ini karena sebab Terkenalnya Para imam-imam masalah tersebut Dalam mengambil hukum Dari Al-Quran dan As-Sunnah Yang kemudian diikuti oleh Para ulama Oleh para kaum Muslimin Dan juga diikuti oleh Para ulama Sehingga Mereka itu Kemudian terkenal Dan yang Paling banyak Pengikutnya dalam Empat masalah ini Sehingga yang Yang lainnya Para ulama Yang lainnya Tidak Terkenal seperti Empat para ulama ini Dalam masalah masalah Namun yang jelas Dikatakan dalam Fatwa ini juga Tidak boleh Dari semua Ucapan Para ulama Tadi Tanpa ada Hujjah Yang wajib Adalah Mengikuti Hujjah Yang wajib Adalah Dalil Dalil Nol syariat Jadi Dia itu Tidak boleh Mengikuti dirinya Tanpa mengikuti Dalil Asalnya Mengikuti dalil Asalnya dia Bagaimana Seorang itu Jujur Dalam keinginannya Mengikuti dalil Dalam keinginannya Mengikuti Al-Quran Dan As-Sunnah Itu yang Sebenarnya dia Lakukan Dalam perselisian Perselisian Dia pun berusaha Untuk Melihat Dan Berusaha Untuk Mengikuti Mana yang Lebih dekat Dengan dalil Maka Apa yang Dia Bisa Dapatkan Dari dalil Dalil Itu yang Dia ikuti Namun Kalau dia Tidak bisa Mencari Dalil Dalilnya Tidak bisa Mencari Pekatan para ulama Penjelasan para ulama Dalam masalah tersebut Karena Keterbatasan Kemampuannya Maka dia Tidak mengapa Mengikuti Salah seorang Yang dia Yakini Apa namanya Yang dia yakini Sebagai orang Yang alim Dan dia Mutmain Dia tenang Dengan mengikuti Orang tersebut Dan dia melihatnya Sebagai orang yang amanah Yang tidak Yang tidak Adalah orang yang betul-betul Tidak mengikuti dalil Dan tidak mengikuti Hawa nafsu Maka demikian Kewajibannya Nah Jadi Kita mengikuti Apa yang dibawa Rasulullah S.A.W Dan empat Madhah tadi Juga mengikuti Apa yang dibawa Rasulullah Keinginan Empat madhah tadi Adalah mengikuti Apa yang dibawa Rasulullah S.A.W Dan bukan sebaliknya Jangan dibalik Kemudian Apa namanya Rasulullah S.A.W Dianggap Yang mengikuti Syariat Mengikuti Empat madhah Tidak Empat madhah tadi Yang dinilai Sesuai apa Tidak Dengan jalannya Rasulullah S.A.W Bukan jalannya Rasulullah S.A.W Yang dinilai Dengan empat madhah Kalau sesuai Dengan salah satu Dari madhah Kemudian diikuti Tidak Tetapi dia mengikuti Rasulullah S.A.W Mengikuti Al-Quran Dan as-sunnah Yang dibawa Rasulullah S.A.W Maka kalau Sesuai dengan Apa yang dibawa Rasulullah Dia ikuti Dan tidak semata-mata Memilih dengan Hawa nafsunya Tetapi keinginan Untuk mengikuti Dalil Itu yang harus ada Keinginan Untuk mengikuti Hujat Keinginan kuat Untuk mengikuti Jalannya Rasulullah S.A.W Yang ini dibangun Di atas Al-Quran Dan as-sunnah Ini yang perlu Diikuti Wallahu ta'ala A'lami suara S.A.W 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Yang dimaksud disini Tentunya adalah Salat sunnah Setelah Adan Salat sunnah Setelah adan Sebelum iqamah Salat sunnah setelah adan Sebelum iqamah ini disyariatkan Dalam setiap salat Kalau dikumandangkan adan Maka disana disyariatkan Salat sunnah Sebelum iqamah disebutkan dalam Sabda Nabi SAW Baina kulis salatin Baina kulis adanin Salat Baina kulis adanin Salat Wakamakala SAW Mada setiap antara Adan dan iqamah itu ada salat Apakah itu salat maghrib Apakah itu salat isya Apakah salat subuh Apakah salat duhur Apakah salat asar Itu setiap adan Menunggu iqamah Itu disana disyaratkan Untuk salat Salat sunnah Nah Salat diantara adan dan Iqamah Ini kalau yang dimaksudkan itu Ya maka ini hukumnya sunnah Namun Apabila sudah iqamah Dikatakan Al-Syeh Muhammad Al-Wahab Di dalam kitab Beliau ada Masih Al-Shalat Wa'idah uqimat Bukan memulainya saat iqamah Tapi Dia salat Setelah adan Ternyata kemudian Belum selesai Salatnya Sudah dikumandakan Iqamah Maka kewajibannya adalah Atam Maha Maka dia segera menyempurnakan Segera menyempurnakan Mempercepat Dan menyempurnakan Salatnya Apabila Apa namanya Dia tidak ketinggalan Apabila dia bisa Tidak ketinggalan Dengan Mendapatkan Takbulatul ikhramnya imam Ini perkara yang Bila saya yang penting Dita'lik oleh Syekh Abdul Musim Al-Abad Hadirullah Ta'ala Kalimat wa'in uqimat Wa'uwa fiha atam maha khafifah Bara siapa yang Sedang sholat Dan mendengar Ada Qamati Iqam Di pemandangkan Maka dia segera menyelesaikannya Kalau memang tinggal sedikit Tinggal Ini mungkin dia sudah Berada setelah rupu Atau berada pada saat Sujud Bada rokat Yang kedua Atau dia Balagis yang Tasyahud Maka segera Selesaikan yang sedikit itu Namun Dengan tetap Merhatikan Takbulatul ikhramnya imam Artinya Jangan sampai dia Terus menenggalkan Salat Sementara Sementara Dia yakin akan Ketinggalan Takbulatul ikhramnya imam Karena dikatakan Dan tidak ketinggalan Dan tidak ketinggalan Takbulatul ikhramnya Imam Dan juga Hadis yang lainnya Yang menyebutkan Dijadikan imam itu Untuk diikuti Maka ketika Takbulatul ikhram Dia Semua yang Maksalat Takbulatul ikhram Kalau ada Yang masih Salat Berarti dia Tidak mengikuti imam Imam yang sudah Takbulatul ikhram Dia Malah Masih 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 Dalam Salat Sunnahnya Nah ini Yang seperti ini Burang tepat Maka Ini juga Perlu diperhatikan Dalam Pelaksanaannya Itu tidak sampai Kemudian Dia itu Ketinggalan Dengan Takbulatul ikhramnya Imam Karena setelah Salat Sunnah Yang dia lakukan Antara Adhan Dan Iqamah Wallahu ta'ala Alhamdulillah Subhanallahumma Alhamdulillah Subhanallahumma Alhamdulillah Astaghfirullah Subhanallahumma Alhamdulillah Subhanallahumma Subhanallahumma Subhanallahumma